Halo murid-murid semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap dan saya yakin pasti kalian semua sehat-sehat kan? Nah, kali ini kembali lagi bersama Sir Januar ya. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar dari buku cetak yaitu tema 4. Nah, materinya disini yang mau kita bahas adalah menggali informasi dari ulasan buku sastra. Oke ya, menggali informasi dari ulasan buku sastra. Oke, nah apa itu informasi? Ayo, apa itu informasi? Ada yang tahu informasi itu apa? Apa? Ya, benar. Informasi adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Oke, nah jadi kita disini nanti menggali menemukan informasi dari ulasan buku sastra. Oke, kira-kira kalau pengertian sastra itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa itu pengertian sastra? Sastra adalah karya atau tulisan yang disusun dengan bahasa yang indah. Nah, jadi kalau buku sastra, buku sastra itu berisi cerita atau berisi tulisan-tulisan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Oke, nah, ada beberapa contoh buku sastra. Ya, ada beberapa contoh buku sastra. Nah, kita langkah sebentar. Coba buka buku kamu halaman 53. Oke, lihat di bagian info. Di bagian info itu, disana ditulis ada beberapa macam buku sastra. Seperti buku dongeng, cerita rakyat, atau novel anak. Oke, yang pertama. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang kejadiannya tidak benar-benar terjadi. Dan biasanya terdapat kejadian aneh. Seperti sihir atau sulap. Contohnya adalah cerita Cinderella. Oke, yang kedua. Cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang ada di kalangan masyarakat suatu daerah. Contohnya, Maling Kundang dan Timun Emas. Oke, yang ketiga. Novel anak. Novel anak adalah karangan atau tulisan yang berisi rangkaian cerita kehidupan. Seseorang dan orang-orang di sekelilingnya. Nah, jadi ada tiga tadi. Contoh dari buku sastra ya. Oke, kita kembali buka lagi buku kamu di halaman 47. Oke. Menggali informasi dari ulasan buku sastra. Apa itu ulasan buku? Ulasan buku adalah... Nah, lihat bagi buku kamu di bagian info di halaman 47. Ulasan buku adalah... Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca. Dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Oke, ulasan buku disebut juga resensi buku. Oke. Nah, lihat di buku kamu ya. Di bagian A. Kamu tentu pernah mendengar pepatah yang menantakan buku adalah gudang ilmu. Apa itu pepatah? Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran. Pepatahnya di sini adalah buku adalah gudang ilmu. Nah, apa arti dari pepatah itu? Artinya adalah bahwa di dalam buku terdapat ilmu. Dengan membaca, wawasanmu akan semakin bertambah. Nah, ada beberapa yang menjadi bagian-bagian dari ulasan buku. Bagian-bagiannya itu ada lima. Oke, yang pertama adalah data atau identitas buku. Yaitu berupa judul buku, penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, manfaat buku. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Yang kelima, komentar tentang buku berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Nah, jadi ketika kamu ingin membuat sebuah ulasan buku, yang kelima-lima ini kamu harus sertakan atau kamu harus buat di dalam ulasan buku yang kamu buat. Nah, contohnya lihat di bawah. Di sana ada sebuah ulasan buku, yaitu laporan ulasan buku Dongeng Aji Sakam. Oke, lihat di sana ada data bukunya. Bagian yang merupakan data bukunya atau identitas bukunya. Dari judul bukunya, nama penulisnya, nama penerbitnya, tebal bukunya, dan tahun terbit bukunya. Nah, baru ada juga penjelasan isi bukunya. Oke, baru lihat di halaman selanjutnya. Ada bagian penjelasan isi buku kembali. Manfaat buku, ya manfaat ketika kita membaca buku itu. Baru kelebihan buku. Baru kekurangan buku. Dan yang terakhir itu bagian komentar atau saran tentang buku. Oke, nah. Itu dia bagian menggali informasi dari ulasan buku sastra. Dan bagian-bagian dari ulasan buku. Oke, selanjutnya. Buka buku kamu halaman 50. Oke, di bagian B itu meringkas isi cerita anak. Oke, meringkas isi cerita anak. Nah, coba lihat di bagian info. Oke, baca di bagian info. Pada contoh resensi buku sebelumnya, kamu melihat penggunaan tanda titik 2. Nah, di sini sebagai tambahan ya, penggunaan tanda titik 2 ini bisa digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Pemerian itu artinya penjelasan atau keterangan. Contohnya, lihat penerbit titik 2, penerbit apa enggak, tahun terbit titik 2, 2010. Itu sebagai contoh. Nah, yang selanjutnya meringkas isi cerita anak. Oke. Pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu isi dari laporan ulasan buku adalah ringkasan isi buku. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat. Nah, dengan meringkas, kamu akan mengetahui inti dari cerita panjang yang kamu baca. Oke. Nah, bagaimana secara meringkas buku? Bagaimana secara membuat ringkasan sebuah buku? Padahal bukunya panjang loh. Nah, caranya adalah kamu membaca buku tersebut terlebih dahulu. Harus ya. Nah, kamu baca dulu bukunya terlebih dahulu. Setelah itu, kamu temukan pokok-pokok pikiran dari bacaan. Atau kamu temukan pokok-pokok pikiran dari setiap paragraf di dalam buku yang kamu baca. Oke. Apa itu secara pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama atau inti pembicaraan pada sebuah paragraf. Nah, setelah kamu baca bukunya, kamu temukan pokok-pokok pikiran, bacaan dari setiap paragraf. Nah, kamu gabungkan semua pokok-pokok pikirannya. Nah, itulah yang menjadi ringkasan dari cerita tersebut. Atau itu yang menjadi ringkasan dari buku tersebut. Ringkasan itu, setelah kamu buat nanti pokok-pokok pikirannya, ringkasan itu bisa berupa kata-kata kamu sendiri. Kalimannya bisa kamu buat sendiri, tetapi inti dari kalimannya yang kamu buat, inti ceritanya harus sesuai dengan inti cerita di buku yang kamu ringkas. Oke ya. Nah, disini ada sebuah judul cerita. Aku ingin menjadi koki. Oke. Nah, coba kamu nanti baca-baca di rumah. Kamu berlatih membuat ringkasan dari cerita tersebut ya. Oke. Oke. Nah, baru selanjutnya, lihat di buku kamu halaman 53 kembali. Yaitu melaporkan resensi buku. Melaporkan itu berarti setelah kita membuat, setelah kita membuat resensi buku itu, kita melaporkan apa yang telah kita buat tersebut. Ada beberapa langkah. Lihat ya langkah-langkahnya ya. Lihat di buku kamu halaman 53. Yang pertama, baca buku secara intensif atau sungguh-sungguh atau baca dengan konsentrasi. Oke. Yang kedua, catatlah identitas bukunya. Seperti judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Dan semua yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Oke. Yang ketiga, ringkaslah buku tersebut. Nah, cara meringkas tadi sudah saya kasih tahu ya. Oke. Yang selanjutnya, tulislah ringkasan dengan bahasamu sendiri. Nah, seperti yang saya sudah bilang juga tadi. Oke. Yang selanjutnya, yang kelima. Yang kelima adalah, perhatikan kembali buku yang kamu baca, tulis kelebihan dan kekurangan yang kamu temukan. Oke. Dari buku tersebut. Kelebihan dan kekurangan buku itu bisa kamu tentukan dari berbagai aspek. Aspek apa saja itu, sir, untuk menemukan kelebihan kekurangannya, seperti aspek bahasanya, bagaimana bahasa yang digunakan, bahasanya sudah dimengerti atau tidak. Itu salah satu contohnya. Baru jalan ceritanya bagaimana? Jalan ceritanya menarik. Oke. Itu contoh. Atau tampilan bukunya bagaimana? Tampilan bukunya cantik, tidak ada gambar-gambar, ada ilustrasi, dan ada sebagainya. Nah, itu yang merupakan kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Nah, yang keenam. Setelah saat kamu menulis kekurangan dan kelebihan buku yang kamu baca, gunakan bahasa yang santun. Bahasa yang santun itu berarti bahasa yang baik. Yang terakhir, berilah komentar atau pendapatmu tentang buku tersebut. Komentar atau tanggapan merupakan gagasan, pikiran, atau ide tentang suatu hal, atau persoalan, atau peristiwa. Kamu dapat memberikan komentar apakah buku itu baik atau tidak untuk dibaca. Nah, jadi bagian terakhir itu kamu memberi komentar kamu ya. Setelah mau baca, apa pendapat kamu tentang buku itu. Bagus enggak buku itu untuk dibaca? Atau untuk siapa buku itu? Atau siswa, siswa kelas 4 bagus ini membaca buku ini? Atau seorang siswa bagus? Atau seorang siswa tidak bagus membaca buku ini? Nah, itu contoh dari sebuah komentar. Oke, nah. Jadi, itu materi kita pada pembelajaran kali ini. Oke, kamu pulang-ulang di rumah terus pembelajarannya. Kamu baca-baca kembali. Biar kamu semakin paham. Oke, nah. Jadi, saya juga mau mengingatkan. Untuk murid-murid semua agar tugas-tugas yang belum kamu lengkapi. Agar segera kamu lengkapi ya. Agar nilai kamu tidak terkendala dan bagus. Oke, nah. Saya berharap murid-murid semua tetap semangat dalam belajarnya. Meskipun belajar online. Oke, agar kalian semua menjadi siswa-siswa yang baik. Siswa-siswa yang pintar dan siswa-siswa yang berprestasi. Oke, semangat. Nah, sampai di sini depan belajaran kita. Oke, selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.